Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mereview WhatsApp versi desktop. Ini berbeda dengan WhatsApp versi web. Ini adalah WhatsApp aplikasi versi desktop. Seperti ini tampilannya. Jika kalian belum punya aplikasi WhatsApp versi desktop, kalian bisa kunjungi situs web WhatsApp. webwhatsapp.com Kalian bisa klik di bagian sini, dapatkan aplikasi, dan lakukan penginstalan. Jika sudah, maka akan seperti ini. Pertama kali kalian akan login ya, menggunakan scan QR sama seperti WhatsApp Web. Tetapi di sini kalian hanya sekali saja untuk login. Dan seterusnya kalian bisa login tanpa harus mengaktifkan HP-nya. Jadi ini berdiri sendiri ya teman-teman. Lalu apa saja fitur yang ada di WhatsApp versi web? Oke. Jadi seperti ini tampilannya ya. Jadi minimalis dia berbeda dengan WhatsApp Web. Tampilannya kan agak gede-gede, terus kurang bagus lah. Tapi kalau WhatsApp versi desktop ini tampilannya bagus. Tulisannya juga pas ya. Menyerupai WhatsApp yang ada di HP. Seperti ini. Untuk emoji-nya juga sama seperti yang ada di HP. Ada banyak. Kalian bisa melakukan video call maupun voice call ya. Video call ataupun panggilan suara. Nah, yang spesial di WhatsApp versi desktop ini adalah kalian bisa melakukan video call dengan menampilkan screen dari laptop atau komputer kalian. Contohnya seperti ini ya. Saya akan telepon ke HP saya yang lagi satunya lagi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya akan menunjukkan screen dari komputer atau laptop saya. Nah, misalnya disini ada pilihan start screen sharing ya. Kalian bisa klik disini untuk menampilkan screen dari komputer kalian. Nah, kalian bisa pilih disini screen yang ingin ditampilkan. Nah, misalnya ini saya ingin menampilkan presentasi saya. Nah, ini. Oke, kita klik OK. Nah, maka presentasi saya yang tadi itu akan kelihatan di temannya. Ya, seperti ini. Oke, jika kalian main game ataupun menonton film, maka kalian bisa menonton bersama-sama dengan teman kalian. Ya, uniknya seperti itu. Nah, itu adalah fitur spesial dari WhatsApp versi desktop. Selanjutnya, disini ada fitur status juga ya. Status sama seperti di WhatsApp HP. Kalian bisa melihat status-status dari teman-teman kalian. Terus ada panggilan sama juga. Ada pesan berbintang. Ada pesan yang diterima. Ada pengaturan. Disini pengaturannya. Disini pengaturannya. Kalian bisa login. Kalian bisa start WhatsApp at login. Artinya kalian itu bisa memulai WhatsApp ini langsung login gitu ya. Kalian bisa memantikan ataupun menghidupkannya. Jadi, kalau kalian hidupkan, maka kalian itu akan langsung login dia. Tanpa harus scan-scan QR lagi. Ya, jadi lebih simple dia. Terus, untuk pengaturan bahasa kalian bisa pilih pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus, untuk pengaturan personalisasi, kalian bisa ubah juga disini temanya. Bisa pakai tema gelap. Ya. Oke, bagus kan kelihatannya ya. Oke, coba. Restart dulu WhatsApp-nya. Jadi, lebih bagus. Lebih nyaman di mata. Terus, untuk pengaturan yang lain. Disini personalisasinya. Ya, itu dari segi pengaturan ya. Sama seperti di HP juga. Untuk fiturnya. Lalu, untuk... Lalu, di bagian pesannya disini. Kalian bisa mengirim foto atau video, dokumen, kontak, polling, dan juga drawing. Ada menu drawing juga. Coba saya klik. Ini apaan sih? Oh, kita bisa menggambar deh kayaknya disini. Coba menggambar. Oh, ya. Ya, karena ini pakai mouse. Jadi, ya. Terima-terima aja deh. Apakah gambar ini bisa dikirim? Disini ada... Ballpoint pen. Pencil. Light glitter. Eraser. Indoo. Rotate. Hapus. Oke. Anggap aja deh ini gambarnya. Terus, ini bisa dikirim enggak? Oke, coba. Kirim. Oke. Ya, sudah terkirim. Ya. Coba saya lihat di HP yang lagi satunya lagi. Gimana hasilnya? Oh, ternyata terkirim, teman-teman. Jadi, gambarnya itu bisa dikirim kayak gitu ya. Ya, lumayan unik. Nah, di WhatsApp versi aplikasi desktop ini, juga ada menu pop-up-nya ya. Nah, jika kalian misalnya menerima WhatsApp dari seseorang, itu akan muncul pop-up di bagian sini. Ya, bagian bawah pojok kanan akan menu, akan muncul pemberitahuan pop-up. Ya, saya rasa itu aja sih. Sedikit review dari WhatsApp versi aplikasi desktop. Tampilannya bagus. Fiturnya juga menarik. Dan, ada menu pop-up-nya juga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.